Oke Bapak-Ibu ya Perkenalkan nama saya Estorio Jo, saya psikolog yang pada saat ini bertugas di Bethsaida Hospital Saya adalah seorang klinis jauhasa, lulusan Universitas Indonesia Hanya itu sih Bapak-Ibu perkenalan singkatnya, supaya tidak membuang-buang waktu Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu burnout, burnout kerja Burnout itu merupakan kelahan fisik dan psikis yang disebabkan oleh stres berkepanjangan Akibat pekerjaan yang berlebihan Jadi yang capek itu tidak hanya fisik, tetapi juga mental Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh stres yang berkepanjangan Akibat pekerjaan yang berlebihan Jadi burnout ini pertama kali didefinisikan sebagai gedungnya ini masih ada Tetapi isinya yang kosong, sudah hilang isinya Meskipun fisiknya itu masih ada Sama seperti kita, seperti itu ketika merasakan burnout Sebetulnya fisik kita masih ada, tetapi dalamnya itu berasa kok capek banget Bangun pagi seperti itu, padahal kita secara aktivitas fisik mungkin biasa-biasa aja Tetapi berasaknya capek banget seperti itu Mau ngapa-ngapain jadi males Singkatnya seperti itu Yang perlu diketahui adalah burnout sindrom ini bukan merupakan gejala Yang muncul karena WFH Jadi burnout sindrom itu sebetulnya sebelum ada pandemi Sebelum ada WFH itu sudah dikenal dalam dunia kerja Maupun dunia pelajar Karena memang tidak hanya terjadi pada karyawan kantor Tapi juga pada pelajar dan ibu rumah tangga Bisa bayangkan bapak ibu yang bekerja Begitu ya Yang kemudian misalnya pulang ke rumah Misalnya seorang bapak pulang ke rumah kemudian berasa Kok istrinya capek banget Merasa bahwa kan kerjanya cuma itu-itu aja Tetapi juga jangan salah Terkadang kita tidak merasakan bahwa ibu rumah tangga itu Pekerjaannya jauh lebih berat ketimbang para karyawan kantor Kenapa? Para ibu rumah tangga itu kerjanya dobel-dobel kebanyakan Mereka tidak hanya mengurus diri sendiri Boro-boro sebetulnya mengurus diri sendiri Tetapi bangun pagi sudah ngurusin segala macam pak pekerjaannya Apalagi seorang yang juga merupakan bekerja di kantor Itu lebih sibuk lagi Karena kebanyakan bekerja Meskipun statusnya itu ibu rumah tangga Juga bisa merasakan yang namanya burnout Ya capek banget rasanya seperti itu Sumber burnout itu ada apa aja? Dari mana aja? Dalam konteks organisasi Ini pertama sumber burnout itu ada di luar organisasi Seperti misalnya ada perubahan cara kerja nih Karena ada pandemi Pandemi ini menuntut kita semuanya untuk bisa merubah cara kerja kita Yang dari awalnya adalah Kita itu harus datang ke kantor Macet-macetan Sekarang ini bisa sebetulnya lebih fleksibel Tetapi tetap ini akan mengubah cara kerja kita Merupakan stres tersendiri nih Kalau tidak siap Kedua misalnya ada perubahan sosial Misalnya kalau bapak ibu saat ini Ada keperluan finansial mendesak Ada keperluan dadakan Sehingga tuntutan kepada diri sendiri itu semakin besar Yang ketiga adalah tuntutan kebutuhan Atau masalah keluarga Ini mungkin berkaitan dengan masalah kedua tadi Bisa juga sumber burnout kedua Ini ada di dalam organisasi Dalam organisasi Ada kondisi-kondisi di mana Para karyawan itu menjadi Kecapekan Secara fisik atau mental Karena ada proses kerja Organisasi yang kurang efektif Atau kondisi lingkungan kerja yang Kurang baik Yang mau mendukung Dan juga yang terakhir ini Yang berkaitan dengan pandemi misalnya Ada perubahan jam kerja Kalau selama sebelum pandemi Ini mungkin jam kerjanya itu fix Nine to five seperti itu Tetapi dengan adanya pandemi Bahkan kita bisa bekerja di luar jam kerja Terkadang kita udah merasa bahwa Kita ini udah selesai loh jam lima Tetapi kemudian ada Bahan kerja yang harus diselesaikan Saat itu juga di luar jam kerja Dan itu banyak banget Ya gak cuma kerjaan-kerjaan kecil Bahkan menyita waktu sampai Jam tidur kadang-kadang Yang ketiga sumber burnout Bisa muncul dari kelompok organisasi Misalnya kurang kompak Antara satu dengan yang lain Adanya persaingan Wajar seperti itu Antara karyawan Ya Munyai Apa Keinginan karir yang baik Maka kemudian muncul persaingan Antara satu dengan yang lainnya Tidak jarang juga persaingan itu muncul Konflik antar personal Ya sebetulnya Di satu sisi Yang namanya ingin berprestasi Ini merupakan salah satu keuntungan Dalam organisasi Artinya apa Organisasi ini akan berkembang Dengan adanya orang-orang yang Punya ambisi Ya Tetapi di satu sisi Ini akan menjadi sumber burnout Yang ketiga adalah Ya Adanya kurang Kurang dukungan dari atasan Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan Jadi ya Bisa jadi Karyawan menjadi bingung Ataupun ya Merasa Apa yang dikerjakan ini menjadi Kurang dihargai oleh atasan Dan ini menjadi Beban secara Fisik dan juga secara Psikologis Yang terakhir adalah Sumber burnout ini Berasal dari kita sendiri Sebagai individu Ya Dari luar organisasi Dalam organisasi Dan kelompok organisasi Ini sebetulnya adalah Situasi yang Biasa-biasa aja Untuk beberapa orang Tetapi untuk orang tertentu Ya Ini menjadi sumber burnout Misalnya Jika individu tersebut Mempunyai kepribadian Yang rentan terhadap stres Ya Banyak orang yang sebetulnya Bisa tahan terhadap stres Maka Ya Sumber Burnout yang sama Belum tentu Akan dirasakan Oleh semua individu Belum tentu dirasakan Oleh semua karyawan Ya Tetap saja ada Karyawan yang masih Bisa survive Dengan kondisi Lingkungan kerja Yang sama Seperti teman-temannya Tetapi karena yang satu Lagi Punya kepribadian Terhadap stres yang rendah Maka dia bisa menjadi Burnout Ya Kedua adalah Jika individu tersebut Tidak mudah beradaptasi Dengan lingkungan Ini juga akan menyebabkan Burnout Ya Apapun itu kondisinya Bahkan Yang orang lain Menganggap bahwa situasi itu Biasa-biasa aja Ini menjadi sumber Burnout Bagi individu tersebut Ketiga adalah Jika orang tersebut Punya Kepribadian perfeksionis Ya Orang perfeksionis itu Punya ekspektasi yang tinggi Terhadap dirinya Maka Sebetulnya tuntutan rendah pun Dia Menginginkan hasil yang lebih Dari apa yang diinginkan oleh atasan Dan ini membuat Ya terkadang membuat Orang tersebut menjadi Burnout Capek Ya Karena Berasa bahwa pekerjaannya itu Ya Enggak bagus banget Ya Yang keempat adalah Jika orang tersebut Kurang dapat Bekerja sama dengan orang lain Ada karyawan yang punya Tipikal perfeksionis Ya Dia tidak mau gagal Ya Dia mau pekerjaannya itu beres Ya Dengan sempurna Akhirnya apa Dia tidak percaya dengan orang lain Dia tidak mau Mendelegasikan tugas Kepada orang lain Sehingga apa Beban kerjanya semakin tinggi Ya Sehingga Yang sebetulnya Itu bisa dibagi-bagi Dia tidak mau Jadi beban buat Dirinya sendiri Yang selanjutnya adalah Jika individu tersebut Tidak punya kemampuan Dalam Mengelola waktu Pengelola waktu itu Sangat penting Buat Para pekerja Kalau datang ke kantor Ya Seperti itu Ya Kemudian Ngopi-ngopi Ngobrol Ya Yang seharusnya Dia sudah bisa Mengerjakan tugasnya Ya Akhirnya Di Waktu mau pulang Sehingga dia terburu-buru Ya Seakan aku Bebannya menjadi Besar Dan ini menjadi sumber Burnout Selanjutnya adalah Sumber burnout pada individu Ketika Dia punya masalah pribadi Dibawa ke kantor Ya Dan Ini akan Menjadi penghambat Yang mumet Di kantor Atau dia punya penyakit fisik Bawaan Ya Bagaimana rasanya sih Ya Ketika Kita Ketika lagi sakit Ya Kemudian kerja Ditambah dengan Masalah di luar organisasi Di dalam organisasi Dengan kelompok organisasi Ya Ini akan menjadi Sumber masalah Dan yang terakhir Adalah Orang menjadi burnout Ya Ketika bekerja Di tempat yang bukan menjadi Passion-nya Ya Sebetulnya dia bukan Ahli di bidang itu Tetapi dia masuk Ya Di bagian Ya Yang bukan menjadi Passion-nya dia Ini akan Motivasinya Dia akan menjadi Kurang Karena dia Tidak suka Dengan Pekerjaannya Dampaknya apa Bagi kita Ketika mengalami burnout Pertama Ya Secara fisik Tubuh itu Ya Biasanya sakit kepala Ya Orang sakit kepala Seperti itu Ya Biasanya dari sini Ke depan Ke belakang Ya Kemudian Ya Sampai leher Ya Kundak Ya Ini namanya Tension-headed Seperti itu Ya Ini adalah reaksi Dari orang-orang Yang mengalami burnout Kenapa banyak pikiran Kemudian tegang di otot Kemudian Ya Ini jadi kaku Ya Kundak menjadi kaku Atau Ya Akhirnya apa Berasa capek Berlebih Seperti saya katakan Sejak awal Bahwa Orang-orang yang mengalami burnout Bangun pagi Itu bukannya Berasa seger Tapi berasa capek Dia bingung Kenapa ya Capek Seperti ini Ya Padahal Kegiatannya Biasa-biasa Ada yang saya katakan Padahal Kalau mau dipikir-pikir Dan mau jujur Bahwa Dia Jangan-jangan punya Beban kerja Yang berlebih Kemudian Ketika mulai bekerja Jantung mulai berdebar Sesak nafas Seperti itu Ada kasus Dimana saya hadapi Seorang yang Sebagai akuntan Datang Setiap Datang ke kantor itu Pasti Jantung berdebar-debar Tegang Sakit kepala Setelah itu Saya tanya Sebetulnya Memang Pasiennya itu Di bidang akuntansi Bukan sih Ternyata Ternyata Bukan Ternyata Dia lebih senang Menjadi fashion designer Bisa bayangkan Situasi seperti itu Beban kerja Sebagai akuntan Plus Yang saya katakan Secara individu Dia sebetulnya Bukan Punya Fashion Di Bidang akuntansi Maka kemudian Solusinya Seperti apa Solusinya Saya katakan Ya sudah Tetap Bekerja di sana Kemudian Cobalah Ambil Kursus Menjahit Misalnya Dan itu Membantu Sebetulnya Kedua Kedua adalah Burnout itu Berdampak Pada pikiran Ketika orang Sudah sakit Kepala Otot tegang Jantung bergebar-gebar Biasanya Secara kognitif Pikiran menjadi Buntu Stagnan Disuruh Ngapa-ngapain Bloking Ditanya apa Juga Gak bisa Jawab Kemudian Pikiran itu Pikiran Buntu Juga Menimbulkan Pikiran Bahwa dia itu Gak mampu Self-efficacinya Itu menurun Bahwa Secara Kognitif Bahwa dia Merasa Tidak mampu lagi Untuk melakukan Pekerjaan Yang menjadi Tanggung jawabnya Ketika Udah gak mampu Pasti juga Gak bisa Ambil keputusan Semuanya ini Didasarkan pada Pikiran negatifnya Dia Ketika Ketika Seperti itu Sudah muncul Lagi Yang namanya Pikiran Tidak Dihargai Apapun Yang dia Kerjakan Merasa Bahwa Ini Pekerjaan saya Enggak Dihargai Ketika Sudah Tidak Dihargai Muncul Yang namanya Low Motivated Motivasi Bekerjanya Kurang Sehingga Dia Sampai Pada titik Benci pada Pekerjaan Yang Dia hadapi Yang ketiga Burnout Berpengaruh Terhadap Emosi Mulai Cemas Ketika Bangun Pagi Kemudian Mulai Cemas Gelisah Mudah Marah Merasa Kesepian Karena Merasa Ditinggal Begitu Saja Apalagi Ketika WFH Seperti Anak Sekolah PJJ Istri Mungkin Bekerja Juga Semuanya Secara Individual Tidak Ada Kesempatan Untuk Mengungkapkan Perasaannya Sehingga Dia merasa Kesepian Ataupun Pada Akhirnya Dia cuek Apatis Dengan Lingkungan Sekitar Yang Terakhir Adalah Perlakunya Berasa Capek Sehingga Kita Bisa Merasa Tidak Napsu Makan Sudah Mengarah Ke Depresi Seperti itu Tidak Napsu Makan Atau Sebaliknya Justru makan Berlebih Karena Stres Seperti itu Atau Dorongan Seksual Menurun Hubungan Dengan Pasangannya Menurun Tidak Mempunyai Gairah Hidup Lagi Sebetulnya Kemudian Mulai Tidak Bisa Tidur Atau Pada Akhirnya Timbul Perlaku Merokok Alkohol Sebagai pelarian Dan Bisa Menarik Diri Dari Lingkungan Sosial Dan Yang Terutama Pada Akhirnya Dampak Burnout Pada Tubuh Pikiran Dan Emosi Berpengaruh Terhadap Performa Kerja Yang Menurun Ini Yang Akan Menjadi Masalah Bagi Setiap Karyawan Burnout Dan Psikosomatis Burnout Itu bukan Masuk Kategori Masalah Kesehatan Tetapi Burnout Itu Merupakan Faktor Yang Bisa Mempengaruhi Status Kesehatan Maka Seringkali Saya Mendapatkan Pasien Dengan Diagnosa Psikosomatis Kenapa Apa sih Psikosomatis Itu Psikosomatis Itu Merupakan Terdiri Dari Psiko Dan Soma Psiko Itu adalah Jiwa Soma Itu tubuh Jadi Orang-orang Yang mengalami Psikosomatis Itu Adalah Orang Yang mengalami Masalah Kejiwaan Yang Berdampak Pada Tubuh Biasanya Orang Yang datang Ke klinik Saya Punya Keluhan Secara Fisik Dulu Tetapi Ketika Diperiksa Misalnya Merasa Jantung Berdebar Berasa Kok Badan Pegel Pegel Keringet Dingin Tapi Setelah Dipereksa Oleh Dokter Spesialis Tidak Ada Gangguan Pada Fungsi Jantung Pada Fungsi Syaraf Ini Tidak 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 Biasanya Kemudian Diarahkan Ke Psikolog Kuinis Untuk Dicari Penyebabnya Apa Seperti Tadi Kasus Yang Saya Katakan Karyawan Akuntan Seperti Itu Dia Mengalami Yang Namanya Psikosomatis Sakit Kepala Mata Tungan Dekan Sampai Keringet Dingin Ketika Dia Berada Di Kantor Tetapi Ketika Dipreksa Sebetulnya Normal-normal Ada Semuanya Ternyata Setelah Di Konsulin Dengan Dengan Saya Ketemu Itu Masalahnya Karena Dia Merasa Bahwa Itu Bukan Pasiennya Dia Meskipun Dia Mampu Jadi Dibedakan Kadang Orang Yang Mengalami Menjalani Karir Yang Tidak Sesuai Dengan Pasiennya Itu Masih Bisa Berprestasi Tetapi Dalam Prosesnya Dia Mengalami Banyak Kendala Secara Kejiwaan Dia Tidak Sakit Secara Fisik Tetapi Secara Mental Ini Dia Merasa Ada Masalah Yang Perlu Dicatat Bahwa Psikosomatis Itu Harus Ditangani Dengan Baik Agar Penyakit Fisiknya Itu Tidak Berkelanjutan Misalnya Ketika Orang Stres Menghadapi Ujian Misalnya Mungkin Kalau Bapak Ibu Punya Anak Besok Ulangan Kemudian Sakit Perut Padahal Tidak Kenapa Stres Saja Seperti Itu Tapi Kemudian Stres Berkelanjutan Dengan Simptom Sakit Perut Asam Lambung Naik Tinggi Tapi Kemudian Kalau Tidak Pernah Ditangani Stres Maka Bisa Jadi Memunculkan Gejala Sakit Mah Yang Berkelanjutan Kenapa Karena Ini Akan Menjadi Masalah Fisik Beneran Karena Stres Terus Terus Akhirnya Lambungnya Menjadi Luka Secara Secara Fisik Nyata Muncul Dalam Simptom Fisiknya Maka Jangan Remehkan Ini yang Namanya Psikosomatis Meskipun Dalam Taraf Yang Masih Ringan Psikosomatis Yang Bisa Diamati Secara Umum Itu Misalnya Seperti Saya Katakan Tadi Sakit Kepala Sampai Belakang Pundaknya Tegang Seperti Itu Ini Sebetulnya Secara Kejiwaan Ini Adanya Beban Kalau Suka Sakit Leher Kepundak Kaku Seperti Itu Sebetulnya Secara Kejiwaan Bapak Ibu Mengalami Yang Namanya Beban Orang Naruh Tas Itu Kan Ada Di Pundak Naruh Beban Ada Di Sini Ini Ada Beban Kedua Kas Yang Bisa Ditemui Dari Usia Kanak-kanak Sampai Dewasa Itu Suka Sakit Perut Kalau Stres Ini Ada Rasa Gak Percaya Diri Ataupun Ini Karena Ada Figur Otoritas Yang Galak Sehingga Sakit Perut Maka Kalau Bapak Ibu Punya Anak Usia Kanak-kanak Begitunya Suka Sakit Perut 90% Anak Sakit Perut Itu Psikosomatis Pasti Kalau Dipresen Gak ada Apa-apanya Kenapa Biasanya Takut Sama Gurunya Sebetulnya Bukan Masalah Gurunya Sisi Tapi Lebih Pada Juga Kita Sebagai Orang Tua Yang Mungkin Terlalu Dalak Buat Anak Kita Yang Sering Juga Saya Temui Adalah Psikosomatis Berada Di Kulit Suka Gatel Itu Sebetulnya Penanganannya Lebih Mudah Kalau Termasuk Gatel Di kepala Gatel Kemudian Eksim Seperti Itu Itu Juga Merupakan Psikosomatis Stres Kita Bisa Lihat Stres Tinggal Lihat Ada Ada Apa Kejadian Yang paling Dekat Dengan Sakit Kepala Sakit Perut Ataupun Gatel Gatel Itu Kalau Gatel Gatel Sebetulnya Salah Satu Penjagaannya Adalah Yang Masal Afeksi Masal Perasaan Kalau Pasangan Kita Suka Gatel Gatel Kok Enggak Sembuh Seperti Itu Maka Sebetulnya Kita Sebagai Pasangan Tinggal Mengelus Aja Badannya Atau Rambutnya Sebagai Ungkapan Sayang Kecuali Kalau Sudah Parah Itu Harus Kedokter Kulit Burnout Itu Tidak Bisa Dihilangkan Tapi Bisa Diminimalisir Jadi Burnout Itu Pasti Akan Ada Kita Jadi Harus Berdamai Dengan Situasi Burnout Orang Kerja Itu Tidak Bisa Dihilangkan Dari Burnout Beban Yang Terlalu Besar Itu Kadang Kita Harus Hadapi Bagaimana Caranya Meminimalisir Satu Adaptasi Harus Kita Punya Kemampuan Adaptasi Dengan Situasi Atau Budaya Kerja Ketika Kita Bekerja Kita Harus Tahu Dulu Situasi Atau Budaya Kerjanya Seperti Apa Apakah Tingkat Stressnya Itu Tinggi Tuntutannya Tinggi Atau Enggak Maka Satu-satunya Cara Untuk Mengantisipasi Adalah Kita Mampu Enggak Beradaptasi Dengan Situasi Kerja Saat ini Berubah Kita Harus Beradaptasi Kita Enggak 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 Mengubah Semuanya Maka Yang Yang Bisa Beradaptasi Yang Bisa Survive Demikian Juga Yang Kedua Selain Beradaptasi Dengan Situasi Lingkuan Kantor Lingkuan Kerja Ini Juga Harus Bisa Beradaptasi Dan Memodifikasi Situasi Di Rumah Segala Sesuatunya Kita Bisa Persiapkan Kalau Di Rumah Ini Sebetulnya Kan Tinggal Bicara Kepada Pasangan Kita Bahwa Nih Situasinya Seperti Ini Di Kantor Tuntutannya Seperti Ini Bahwa Persiapan Enggak Lagi Cuma Jam Sembilan Sampai Jam Lima Jam Kerjanya Terkadang Ini Yang Harus Bisa Dilakukan Juga Kepada Anak Beberapa Kasus Di mana Anak Merasa Enggak Diperhatikan Oleh Orang Tuanya Tantangan Terbesar Dari Orang Tua Adalah Bekerja Ada Anak Anak Membutuhkan Perhatian Maka Kemudian Di Satu Sisi Terganggu Tapi Di Satu Sisi Anak Juga Butuh Perhatian Maka Ini Juga Harus Dibicarakan Dan Yang Ketiga Adalah Pola Hidup Sehat Kita Harus Tahu Ketika Kita Sadar Bahwa Situasi Atau Budaya Kerja Itu Tidak Lagi Sama Seperti Dulu Kita Harus Bisa Stand 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 Bisa Jadi 24 Jam Maka Ini Yang Kita Harus Persiapkan Dengan Pola Hidup Sehat Tidak Lagi Seperti Dulu Maka Pola Hidup Sehat Ini Harus Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Tidur Harus Teratur Sehingga Secara Fisik Pasti Pagi Pagi Akan Lebih Bisa Siap Secara Fisik Kemudian Makan Makanan Bergisi Olahraga Dan Juga Jangan Hanya Pola Hidup Secara Fisik Saja Yang Sehat Tetapi Juga Harus Mempunyai Pola Hidup Sehat Secara Rohani Kita Harus Bisa Melakukan Pola Hidup Sehat Secara Kejiwaan Tidak Hanya Olahraga Saja Tetapi Juga Olah Pikiran Salah Satunya Adalah Bersyukur Seperti Itu Intinya Adalah Disini Pencegahan Dari Burnout Kerja Adalah Time Dan Stress Management Ini Yang Harus Kita Ketahui Bagaimana Mengatasinya Dalam Mengatasi Burnout Kerja Ada Dua Yang Bisa Dilakukan Kita Bisa Menurunkan Secara Emosi Emotional Fokus Problem Dengan Problem Fokus Jadi Artinya Apa Kita Terkadang Minta Solusi Bagaimana Hanya Menurunkan Tingkat Stress Tetapi Lupa Bahwa Masalah Itu Tetap Ada Meskipun Stress Kita Berkurang Maka Harus Ada Problem Fokus Kita Fokus Ke Problem Seperti Apa Konkur Seperti Apa Secara Emosional Tadi Saya Katakan Bahwa Tidak Hanya Makan Makan Bergisi Makan Makan Bergisi Apalagi Enak Pasti Juga Akan Membuat Secara Emosi Akan Menjadi Meningkat Menjadi Positif Menjadi Seneng Bisa Bayangkan Kalau Anda Makan Makan Bergisi Tapi Tidak Enak Itu Juga Pasti Akan Mengeluh Ketanya Makan Enak Meskipun Rada Tidak Bergisi Oke Seperti Itu Olahraga Yang Teratur Yang Paling penting Adalah Ketika Memang Harus Olahraga Di Luar Protokol Kesehatan Juga Harus Ketat Tetapi Itu Secara Fisik Tapi Juga Secara Rohani Ini Juga Bisa Dilakukan Ketika Sebelum Sebelum Tidur Dan Sesudah Bangun Tidur Bisa Dijadikan Satu Relaksasi Ini Dengan Doa Doa Itu Jangan Seperti Orang Pejar Setoran Cuma Sekedar Doa Terus Mulai Dan Selesai Tetapi Coba Sebelum Pada Akhirnya Berdoa Seperti Itu Kita Harus Bisa Dalam Keadaan Tenang Supaya Kita Bisa Tahu Kita Bisa Merasakan Kehadiran Lengkuan Sekitar Kita Harus Menyatu Dengan Alam Sekitar Salah Satunya Adalah Dalam Doa Itu Yang Perlu Diutamakan Adalah Rasa Syukur Ini Bisa Dilakukan Sebelum Tidur Dan Sesaat Setelah Bangun Tidur Fungsinya Apa sih Sebetulnya Bersyukur Dilakukan Sebelum Dan Sesudah Bangun Tidur Itu Akan Meningkatkan Yang Namanya Self Suggestion Self Suggestion Itu Dikenal Dalam Hipnoterapi Ungkapkan Rasa Syukur Itu Bapak Ibu Bisa Menuliskan Rasa Syukur Itu Pakai Catatan Kertas Supaya Bisa Lebih Fokus Awal Seperti Itu Semakin Banyak Rasa Syukur Itu Yang Ditulis Akan Semakin Baik Juga Dalam Hal Ini Meskipun Kita Banyak Banget Tuntutan Pekerjaan Salah Satu Yang Bisa Ditulis Adalah Rasa Syukur Masih Bisa Bekerja Bapak Ibu Perlu Diketahui Bahwa Kita Harus Bisa Bersyukur Masih Bisa Bekerja Karena Banyak Banget Sebetulnya Orang Orang Lain Yang Kena PHK Itu Akan Jauh Lebih Susah Mereka Gak Tahu Musim Ngapain Kehilangan Pekerjaan Ketimbang Kita-kita Yang Masih Bisa Bekerja Meskipun Dalam Pressure Yang Sangat Besar Ini Yang Perlu Kita Syukuri Nah Dengan Rasa Syukur Itu Sebelum Tidur Dan Sesudah Bangun Tidur Akan Membuat Tidur Itu Menjadi Nyenyak Tidur Itu Menjadi Nyenyak Karena Apa Dibanding Kalau Kita Sebelum Tidur Itu Mengeluh Bahwa Kok Kayak Begini Ya Hidup Ya Kok Kerjaan Banyak Banget Sih Ya Kok Kayak Begini Ya Bos Saya Kok Kayak Begini Ya Gajinya Ya Itu Akan Membuat Pikiran Menjadi Negatif Ya Bangun Bangun Juga Nggak Enak Ya Maka Awali Dengan Rasa Syukur Dan Tutup Juga Dengan Rasa Syukur Ya Setelah Bangun Tidur Ya Doa Syukur Aja Ya Bersyukur Bahwa Terima kasih Sudah Diberikan Tidur Yang Nyenyak Ya Sudah Bisa Bangun Pagi Melihat Misalnya Pasangan Ada Di Sebelah Kita Terima Kasih Diberikan Pasangan Yang Baik Hati Ya Melihat Anak Ya Terima Kasih Telah Diberikan Anak Yang Baik Ya Pinter Dalam Sukup Keluarga Terima Kasih Diberikan Rezeki Kesehatan Ya Ini jika Dilakukan Setiap Hari Menjadi Suatu Kebiasaan Ya Ini merupakan Makanan Bergisi Untuk Jiwa Kita Ya Selain Olahraga Dan Makanan Bergisi Yang Yang bisa Dilakukan Selanjutnya Adalah Rekreasi Di Hari Libur Kerja Atau Cuti Ya Ataupun Luangkan Waktu Untuk Bersama Keluarga Di Selasa Waktu Kerja Selama WFH Ini Kan Enggak Terus Terusan Jam Kerjanya Untuk Bekerja Terkadang Memang Ada Waktu-waktu Tertentu Dimana Ada Kosongnya Maka Coba Luangkan Waktu Ketika Misalnya Melihat Anaknya Sudah Selesai PJJ Ataupun Lagi Istirahat Ngobrol Bersama Seperti Itu Jadinya Ada Waktu Ada Sesuatu Kegiatan Lainnya Yang Bisa Dilakukan Selain Fokus Pada Pekerjaan Kalau Memang Ada Hari Libur Ataupun Bisa Ambil Cuti Jalan-jalan Sekedar Makan Atau Main Game Di rumah Juga Oke Ataupun Kalau Kita Punya Apa Passion Lain Ini Kita Bisa Lakukan Misalnya Pasien Berkebun Fotografi Naik Sepeda Ini Bisa Kita Lakukan Sehingga Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Ini Juga Merupakan Preventive Dari Mengatasi Burnout Tadi Yang Paling Penting Adalah Time Management Tadi Kalau Memang Udah Ini Semua Sudah Dilakukan Gak Ada Salah Yang Juga Konsuling Ke Psikolog Klinis Ini Merupakan Amosional Fokus Problem Terkadang Orang Yang Datang Ke Saya Itu Hanya Untuk Cerita Dan Setelah Itu Kadang Gak Butuh Solusi Yang Yang Penting Adalah Datang Kepada Profesional Yang Secara Objektif Bisa Memberikan Masukan Bukan Malah Menjadi Gosek Jangan Sesekali Kemudian Curhat Keteman Terus Akhirnya Jadi Bahan Gunjingan Malah Tidak Nelesai Masalah Seperti Itu Yang Kedua Adalah Problem Fokus Untuk Untuk Mengatasi Burn Out Kerja Cobalah Membuat Skala Prioritas Dalam Bekerja Jadi Kita Enggak Semuanya Kita Langsung Kerjakan Tetapi Mana Yang Penting Dulu Dan Itu Memang Butuh Kemampuan Untuk Membuat Skala Prioritas Tantangannya Adalah Orang Orang Yang Gak Bisa Ambil Keputusan Tadi Maka Dia Semuanya Harus Dikerjain Ya Akhirnya Beban Kerjainya Makan Makin Banyak Setelah Membuat Skala Prioritas Nicil Pecah Pekerjaan Pekerjaan Menjadi Yang Lebih Kecil Ibaratnya Orang Beli Rumah Cash Dengan Nicil Pasti Akan Lebih Berasa Ringan Ketika Nicil Sama Ketika Memecah Pekerja Menjadi Bagian Yang Lebih Kecil Yang Ketiga Bisa Membagi Tugas Dalam Tim Kerja Jadi Kalau Dapat Pekerjaan Punya Anak Buah Ya Cobalah Didelegasikan Semuanya Itu Kedalam Tim Kerja Jangan 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 Kemudian Karena Tidak Percaya Kemudian Akhirnya Diambil Sendiri Ya Itu Akhirnya Menjadi Beban Kerja Sendiri Atau Bisa Bicara Dengan Atasan Dan Bersikap Asertif Atau Tegas Dalam Berkomunikasi Kalau Seandainya Sudah Merasa Bahwa Tugasnya Itu Kebanyakan Kan Sebetulnya Bisa Tegas Dengan Cara Yang Baik Menolak Tugas Yang Diberikan Tapi Tentu Saja Pasti Punya Alasan Kenapa Itu Yang Paling Penting Meskipun Pada Akhirnya Atasan Itu Tetap Meminta Anda Ya Sudah Artinya Kembali Lagi Membuat Skala Prioritas Dan Membagi Waktu Kerja Itu Yang Efektif Seperti Apa Cari Sumber Burnout Dan Coba Selesaikan Jangan Apakah Sumber Burnout Itu Dari Masalah Pribadi Secara Individu Bawaan Atau Dari Perusahaan Nah Ini Coba Selesaikan Cari Sumber Burnout Yang Terakhir Adalah Kurangi Tuntutan Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain Ketika Kita Mulai Menuntut Diri Kita Sendiri Ataupun Orang Lain Terutama Ini Bagi Orang Yang Punya Kepribadian Perfeksionis Ini Akan Jadi Suatu Permasalahan Karena Semuanya Ini Harus Sempurna Dan Itu Akan Menjadi Belebankan Meskipun Ya Secara Faktanya Bisa Jadi Sebetulnya Masalah Beban Kerja Itu Kalau Dilihat Itu Cuma Masalah Persepsi Kok Ada Orang Yang Merasa Dikasih Beban Kerja Yang Banyak Dia Itu Tidak Mengalami Burnout Tapi Justru Kadang Kalau Ada Orang Yang Dikasih Beban Kerja Sedikit Dia Sudah Burnout Jadi Semuanya Itu Sangat Tergantung Dari Persepsi Kita Masing-Masing Begitu Kalau dari Saya Sekian Terima kasih Semoga Bisa Membantu Terima 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 Terima